Intro Lumayan, segini uang yang diraup Juventus jika mampu kalahkan Villarreal Babak 16 besar Liga Jemen telah memasuki pertemuan kedua Raksasa Italia Juventus dijadwalkan akan menjamu Villarreal di Alias Stadium Pada hari Kamis, 17 Maret 2022 mendatang Pemenang daya duel ini masih belum bisa diprediksi Sebab pada perteman pertama yang digelar di markas Villarreal Juve dan Villarreal hanya mampu bermain seri 1-1 Liga Jemen musim ini tak lagi menggunakan sistem gol tandang Jadinya, gol yang dicetak di sang Vlaovic pada menit pertama pada pertemuan pertama Tidak memberikan pengaruh besar kepada keselolosnya Juve ke babak perempat final Semuanya akan ditentukan pada pertemuan kedua Dengan mempertimbangkan nama besar, kualitas tim, dan stadion tempat duel dikelar Tidak ada salahnya untuk menjengukkan Bianconeri untuk melaju ke babak selanjutnya Hanya dengan lolos ke babak 16 besar Juve sudah bisa mendapatkan uang sebesar 73 juta euro dari ajang bergensi ini Angka tersebut bisa bertambah kalau mereka mampu menyingkirkan Villarreal Menurut perhitungan Lagazita di Lasport, Juve bakal mendapatkan uang sebesar 10,6 juta euro Jika berhasil melaju ke perempat final Pemasukan dari stadion dan HCR Membuat pemasukan Juve bisa mengendap menjadi 90 juta euro Seandainya mampu melaju hingga ke semifinal Juve akan mengantongi uang tambahan sebesar 12,5 juta euro Mencapai final akan menghasilkan 15,5 juta euro lagi Dan bonus senilai 4,5 juta euro akan dibayarkan jika mampu keluar sebagai juara Pemasukan Juve musik ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan 2020-2021 lalu Seperti yang diketahui Mereka tersingkir di babak 16 besar Dan hanya merap uang senilai 82 juta euro saja Lantas, apakah Juve punya khas untuk lolos ke perempat final Liga Champion? Semuanya baru akan diketahui setelah peluit panjang dibunyikan Namun, prediksi bisa dibuat dengan mempertimbangkan tolian di kancah domestik Performa Juve sedang bagus belakangan ini Mereka mampu menjelatkan kemenangan dalam 4 pertandingan terakhir Termasuk pada akhir pekan kemarin Alvaro, Morata, dan kawan-kawan sukses Untuk mengalahkan Sampdoria dalam skor 3-1 Villarreal pun tak kalah bagus sebenarnya 3 dari 4 lagu terakhir mereka diajah domestik berhasil dimenangkan Satu sisanya berakhir kalah Yakni ketika bertamu ke Magas Osasuna pada awal bulan Maret ini Prediksi Liga Jemen Juventus vs Villarreal Bianconeri kejar rekor gila Berikut adalah prediksi pertandingan babak 16 besar lag kedua Liga Jemen 2021-2022 Antara Juve vs Villarreal Yang akan digelar pada hari Kamis 17 Maret 2022 dini hari nanti Sebagaimana diketahui pada lag pertama 16 besar Liga Jemen lalu Juve hanya bermain imbang 1-1 atas Villarreal Namun di lag kedua ini Juve sedikit diuntungan dengan satu sebagai tuan rumah Ya, laga 16 besar Liga Jemen akan dilangsungkan di alias stadium Juve mematuk dua misi sekaligus Yaitu menang untuk lolos ke babak perempat final Liga Jemen Dan misi melanjutkan rekod tidak terkalahkan dalam 12 pertandingan Juventus memang belum terkalahkan di semua kompetisi Bianconeri menang 8 kali Kemudian imbang 2 kali Villarreal akan menjadi target berikutnya Untuk mengukuhkan Juve sebagai tim yang tidak terkalahkan dalam 13 laga Yang dijalani skat besutan masih Milano Alegri Apalagi jelang melawan Villarreal Alvaro, Morata, dan kawan-kawan kian percaya diri Setelah bisa memetik kemenangan tandang 3-1 atas Sampdoria Pada ajang seri A pekal lalu Catatan lainnya Juve memiliki rekor api melawan tim Spanyol Pada 10 laga kandang Bianconeri menang 6 kali Imbang 2 kali Dan kalah 2 kali Sedang pada 14 laga lawatan di Spanyol Juventus menyambut 8 kemenangan Throw 4 kali Dan hanya kalah 2 kali Dengan catatan ini Indesport memprediksi Jika Juve akan lebih nyaman bermain di kandang Dan bisa menahulkan Villarreal di lag kedua babak 16 besar Liga Champion Juventus tentu akan kembali menurunkan di South Lovic Striker Anyar yang menjadi jurus lama di laga debutnya di Pintas Liga Champion Saat lawatan ke Gebu Villarreal Walau itu menjadi debutnya di ajang Liga Champion Tetapi experience yang itu sukses Untuk mencetak gol penyeimbang bagi Juventus Membuat beban mereka sedikit berkurang Mengapa Juventus tunda obrolan kontrak baru dengan Paulo Dybala? Ini analisis di Marzio Seagal kontrak baru Paulo Dybala di Juventus semakin berbelit-belit Baru-baru ini muncul laporan yang mengatakan Pokokel berjulut Bianconeri tersebut menunda proses negosiasi Seperti yang diketahui Kontrak Dybala di Juventus akan habis pada akhir musim 2021-2022 Sebenarnya proses negosiasi sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu Bahkan sebelum pandemi COVID-19 terjadi Menjelang akhir tahun 2021 Titik terang mulai terlihat Sebuah laporan mengatakan bahwa Dybala dan Juventus mencapai kesepakatan soal kontrak baru Dan prosesi penentangan akan dilakukan secepatnya Namun prosesi yang digantikan tak kunjung dilakukan sampai tahun berganti Kemudian muncul tindak tanduk yang tak mengenakan dari Dybala Yang tidak melakukan selebrasi usia menjebel gawang Jirinesi Dan hanya menunjukkan tatapan tajam ke kursi Direktur Bianconeri Pada bulan Januari lalu Dybala mengatakan bahwa negosiasi akan kembali dilangsungkan di bulan Februari Perkataan yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Juventus Yakni Maurizio Arifabene Tidak ada tanda-tanda soal kontrak baru Dybala Sepanjang bulan Februari kemarin Kemudian pada awal bulan Maret Predator kabar bahwa Jurje Antun selaku agen sampah main Telah tiba di Italia untuk duduk satu meja dengan manajemen Rupanya kehatiran Antun tidak menjamin proses negosiasi akan kembali berjalan Korespondis Ketsport di Turin, Paolo Akemo Melaporkan bahwa Juventus menunda pertemuan yang seharusnya diklar pada Kamis Sebelum Maret 2022 waktu setempat Perwakilan Dybala juga dikabarkan terkejut Usai mendengar keputusan klub menunda pertemuan Dan diketahui bahwa kedua belah pihak dijatuhkan akan bertetap muka sebelum akhir bulan ini Bakat transfer Italia Gianluca Di Marzio memaparkan analisis soal keputusan Juventus menunda obrolan Dugaannya, kelup menunda pertemuan diganakan tekanan dari Ves Beserta media saat sesi latihan terbuka pada Rabu 9 Maret 2022 pagi Beberapa Ves meramaikan proses latihan Dengan tentutan agar Dybala mau menantangani kontrak baru Pemain asal Argentina itu sendiri menjalani sesi latihan terbisa Lantaran masih menjalani proses pemulihan pasca cetera Alasan lainnya adalah Juventus masih butuh waktu untuk memutuskan berapa banyak uang Yang bisa ditawarkan untuk Dybala Sebab Dybala bukan satu-satunya pemain yang berada di bulan-bulan terakhir masa kontraknya Selain Paolo Dybala Juventus juga harus memperpanjang kontrak pemain seperti Juan Cuadrado Federico Benandesi Mathieu Di Siklio, Calopin Sokli, dan Mathia Perrin Beberapa laporan mengatakan Kalau semuanya akan ditawari pemotongan gaji Juventus harus menyadari bahwa waktian sedia sangat sedikit Bus meneruling memungkinkan Dybala untuk berbicara dengan klub lain La Coye diketahui memprioritaskan Juventus Tetapi penundaan ini bisa membuatnya mendengarkan tawaran lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!